Halo, Sinectroni, FTV, Tim FTV Karena kata-katanya agak sedikit, sulit Jadi kami mulai idenya dari bagaimana orang sangat mudah untuk berprasangka Jadi tokoh disini ada pemuda yang bernama Fidi Dan ada seorang ibu dan seorang anak Ibu Fidi sudah meninggal Dan pada suatu malam Fidi bermimpi tentang ibunya Ibunya yang sangat baik, kemudian ibunya sakit dan meninggal Dalam mimpinya dia mengigau atau apa bahasanya? Mengigau Ibu, aku rindu, aku rindu ingin membahagiakan ibu Semua kehidupanku ingin kupersembahkan untuk ibu Kemudian dia terbangun dari mimpinya Ketika matahari terbit, Fidi, seorang pemuda yang taat dan sangat terpukul oleh kematian almarhum ibunya Sangat melindungi kehadiran ibunya Hanya tattoo yang ada di, yang hanya tattoo wajah ibunya Yang dia abadikan di tangan kirinya Yang tersisa untuk mengobati kerinduannya Ketika dia terbangun, dia memutuskan untuk bersolat Di sebuah musjid Ini dia sholat Allah Allah Terus dia pun ke pasar untuk membeli bunga yang paling indah untuk kuburan almarhum ibunya Dia berkata, aku akan membeli bunga terwangi untuk ibu Kemudian ada ibu dan anaknya Karena si ibu melihat tattoo dari si Fidi Ibu ini berkata, Minggir Indra Anaknya Indra Jangan dekati orang seperti itu Gak lihat kamu, dia punya tattoo Pasti orang penjahat Pasti orang penjahat dia Dan si Fidi mendengar itu Dari kejauhan Tiba-tiba si ibu ini didatangi oleh dua orang penjahat Yaitu pencopet Aduh tolong, ada copet Aduh tolong Terus anaknya menangis Ibu, saya takut sekali Si pencopet berkata Ayo cepat, serahkan tasmu Sambil menodongkan pisau Tiba-tiba Fidi melihat pencopet membuat tas ibu itu Tanpa pikir panjang Dia langsung beraksi menolong ibu malam Yang sesama manusia itu Ini dua pencopet berlari Dan si Fidi bilang Hei, kembalikan tasnya Padahal dia sudah di Cerca oleh si ibu tadi ya Dan dia ambil tasnya Dan dia serahkan kepada si ibu Ini tas ibu Ayo saya akan bantu ibu membawa barang-barang yang lain Ini tatu ibu Tatunya ya Tadinya dia melihat dari kejauhan si ibu itu Dia bilang jangan dekati Dia ada tatunya Begitu dia serahkan tasnya Ternyata terlihat tatunya Lebih jelas ya Tiba-tiba ibu itu melihat tattoo yang ada di lengan Fidi Tatunya berbunyi Almarhum ibu Dengan wajah cantik seorang ibu muda yang sangat lembut Jadi dia sudah lama ditinggalkan oleh ibu Ini ada tatunya Dan ini tas si ibu tadi Jangan nangis lah Terus ini si ibu tadi Langsung terhentak Batinnya Ketika melihat itu Akhirnya Dan dia Dia mana tadi ya Ini ya Dan dia bilang Terima kasih banyak nak Kalau tidak ada kamu Apa jadinya Dia bilang Sama-sama ibu Itu sudah jadi Kewajiban saya untuk membantu Ibu juga merasa bersalah sekali Karena sebelumnya sudah berpikir yang buruk tentang kamu Fidi mau berkata Tidak apa-apa ibu Akhirnya Fidi mendapatkan sosok ibu angkat di kehidupan dia Dia sering main ke rumah ibu itu Dan menjadi seperti anggota keluarga Di sini ibunya sedang mengajari anaknya Berkata bahwa Ingatlah nak Jangan terlalu cepat menghakimi seorang Hanya dari penampilan saja Kamu harus benar-benar tahu sebelum menghakimi Belum tentu semua orang yang kelihatan jahat Memang jahat Dan sebaliknya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!